Selamat menikmati 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 tentang potensi-potensi apa yang dimiliki oleh sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran secara jauh. Yang kedua adalah membuat Cijaria, yaitu aplikasi berbasis Android yang dibuat dengan Smart App Creator, di mana di dalam Cijaria ini terdapat cerita rakyat berbasis Karifan Bukalkan Bantai Pemburjir. Langkah yang ketiga adalah pembuatan posko belajar, di mana posko belajar terletak di tiga wilayah yang terdekat dengan pembangunan siswa kelas 6. Ada penguangkah yang keempat adalah pembuatan loksip atau lembah beja siswa. Kemudian langkah kelima adalah ilumatasi Cijaria dan posko belajar. Setelah melakukan strategi pemecahan masalah, mempunyikan literasi dan karakter di era BGG dengan kobel Cijaria berbasis Karifan Bukalkan 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 Bukalkan. Maka diperoleh hasil sebagian berikut. Hasil yang dicapai. Ada pun hasil yang dicapai siswa terkait dengan literasi adalah, Pertama, siswa mulai memiliki ketertarikan untuk membaca atau literasi pembiasaan. Kedua, siswa mampu memahami unsur-unsur dalam cerita dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan cerita atau literasi pengembangan. Yang ketiga, siswa mampu membuat sadulan cerita dengan membahasannya sendiri atau literasi pembelajaran. Sedangkan, hasil yang dicapai terkait dengan karakter adalah, Satu, siswa mampu menilai karakter yang menurutnya dapat ditiru. Dua, siswa mengembangkan keinginan untuk memiliki karakter seperti tokoh cerita. Dan yang ketiga, siswa mengembangkan kemampuan untuk menilai diri sendiri tentang perilaku diri yang perlu dikenal. Adapun kendala yang dihadapi ketika melaksanakan strategi ini, Yang pertama, ada tidak semua siswa pasangan memiliki hati. Yang kedua, di posku hanya terdapat satu laptop sehingga siswa harus memakainya bergantian ketika tidak mencari sumber referensi yang lain. Dan yang ketiga, adalah siswa masih ada yang kesulitan untuk mencari informasi penting yang terdapat pada cerita rakyat yang ia baca sehingga kesulitan untuk mengembangkan literasinya. Dan yang keempat, siswa merasa bahwa dalam karakter cerita tersebut sulit untuk ditemukan apa yang tidak ia ambil. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi ini adalah Yang pertama, tersedia tempat untuk mendirikan posku belajar. Yang kedua, adanya dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, komite, dan juga wale murid kelas 6 untuk menyerahkan PCJ lewat pertemuan luring dengan menerapkan protokol kesehatan secara tetap. Dan yang ketiga, adalah keterbalikan siswa untuk membaca cerita rakyat lewat aplikasi C-ceria. Adapun alternatif pengembangan yang dapat dilakukan, yang pertama, mengembangkan C-ceria dengan fitur-fitur yang lebih lengkap. Yang kedua, adalah melengkapi sarana pusko belajar. Dan yang ketiga, melakukan pameran hasil produk literasi siswa. Simpulan dari bespek ini adalah bahwa kabel sejaria dapat digunakan untuk meningkatkan literasi siswa, karakter siswa, dan juga minat baca siswa. Adapun saran, berupa kabel sejaria dapat dimanfaatkan untuk memungkinkan literasi dan karakter di era pembelajaran jauh-jauh. Sebagai sebuah alternatif, selain pembelajaran dengan menggunakan Zoom, WhatsApp Group, Google Meet, dan aplikasi yang lainnya. Demikian pelparan biskaktis yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.